Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikan menyebut varian Delta Plus Ay42 telah ditemukan di Malaysia. Karena pemerintah terus berupaya menahan masuknya varian baru ini ke Indonesia. Mulai dari upaya genome sequencing hingga menjaga perpatasan terutama untuk pelaku perjalanan dari Malaysia. Buat tadi, ayat 4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequencing antara 1.500 sampai 1.800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat, kita tetap jaga perbatasan-perbatasan kita dijaga. Apalagi ini sudah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjaganya agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia. Prinsipnya Bapak-Ibu, kita terus menurun, kita bersyukur. Alhamdulillah, tapi waspada dan hati-hati terutama dalam makhluk.